Intro Mengumpulkan suatu barang kegemaran hingga mencapai ribuan barang dengan harga fantastis Memang terdengar tak masuk akal bagi sebagian orang Apalagi jika barang tersebut bukan barang istimewa Tetapi bagi seorang kolektor mendapatkan apa yang diinginkan sama halnya dengan mendapatkan kekuasaan tak ternilai harganya Seperti pria asal Singapura, Jian Yang Demi hobi mengumpulkan boneka Barbie, Jian sampai harus merelakan kehilangan kekasihnya Jian sudah menjadi kolektor benda ekstraordinari sejak usia 13 tahun Kini jumlah koleksi boneka Barbie yang mencapai lebih dari 9.000 buah Wow, meski sempat dilarang, Jian tetap menyimpan obsesinya untuk memiliki Barbie Ketika ia sudah bekerja, ia semakin leluasa menggunakan gajinya untuk membeli Barbie Kini, setelah 20 tahun, Jian telah menghabiskan tabungan lebih dari 4,4 miliar rupiah Demi koleksi ekstraordinarinya tersebut Dan Janta sendiri Berikut kami rangkum 7 kolektor benda ekstraordinari versi on the spot bersama ABC EXO Dimitris Pistiolas, seorang pensi non-pukang pos ini terlihat biasa saja Namun ketika kita masuk ke dalam rumahnya dan melihat ruang bawah tanah, kita akan terpana dibuatnya Ya, pria berusia 82 tahun ini memiliki koleksi 973 kamera film Dan dinobatkan sebagai pemilik koleksi kamera film terbayang di dunia versi World Records Academy.org Ia sudah mengumpulkan koleksi kamera ekstraordinarinya ini selama lebih dari 60 tahun atau sejak usianya 15 tahun Ia memiliki segala jenis kamera untuk semua jenis film Dari kamera vintage hingga kamera proyektor Semua tertata raffi, bersih, serta diberi label Menariknya lagi, koleksi kamera yang miliki ini masih bisa digunakan dan berfungsi sangat baik Menurut Ronald Drenk, seorang direktur di Museum Cinema London Membutuhkan waktu dan uang untuk bisa berburu kamera-kamera ekstraordinari seperti milik Pistiolas Pokemon Bentuknya lucu, membuat Lisa Courtney mengkoleksi lebih dari 16.000 karakter animasi Pokemon Gadis asal Hepburnshire, Inggris ini mengakutlah mengumpulkan segala pernak-pernik bertema Pokemon Sejak 17 tahun terakhir Awalnya Lisa mulai jatuh cinta pada salah satu karakter Pokemon Yaitu Pikachu yang dilihatnya dalam majalah Nintendo Liz kemudian memenuhi kamarnya dengan ratusan koleksi Pokemon Mulai dari boneka, mainan, baju, rencana, hiasan flannel, dan poster Koleksi ekstraordinarinya semakin bertambah ketika sang ibu memberikan kamar khusus untuk Pokemonnya Hobi ekstraordinari Lisa berhasil membawa gadis 28 tahun ini memecahkan rekor untuk koleksi Pokemon terbanyak dari jenis World Record Lisa bahkan rela pergi ke Jepang saat film Pokemon ke-11 dirilis Dia berusaha mendapatkan koleksi eksklusif Pokemon yang tidak tersedia di Eropa Hobi ini mendapat dukungan dari keluarga, bahkan ibu dan neneknya secara khusus Membelikan Lisa koleksi baru dalam acara-acara khusus Dan memesan mainan dari luar negeri Karena saat itu Pokemon belum banyak dijual di Inggris Siapa sangka cangkir minuman ini bisa menjadi barang kolektor ekstraordinari di dunia Seorang petani bernama Heinrich Hart mengkoleksi cangkir minuman sejak 1997 Sebenarnya Hart bukanlah orang yang gemar mengkonsumsi minuman beralkohol Tetapi ia sangat tertarik dengan cangkir minuman karena dianggap memiliki nilai estetis yang sangat tinggi Pria yang tinggal di Jerman ini bahkan rela melakukan apa saja Untuk bisa menambah jumlah barang koleksi ekstraordinarinya yang kini sudah mencapai sekitar 20 ribu cangkir Hart dengan senang hati membersihkan barang koleksinya tersebut setiap saat Dan menggantungnya di atap ruangan yang serapin mungkin Hart akhirnya dinobatkan menjadi salah satu kolektor barang ekstraordinari di dunia Dan belum ada yang menandininya Mainan bebek karak seperti ini biasanya digunakan seorang ibu untuk menghibur anaknya saat mandi Tetapi akan beda makna dan fungsinya saat berada di tangan Feli Hammer Perempuan ini sudah mengkoleksi 2.469 mainan bebek karak Uniknya koleksi ekstraordinarinya ini tak ada satupun yang mirip bentuknya satu sama lain Kini Feli terus menambah koleksi bebek karaknya Orang mendengar kata View Master View Master adalah cakra berisi slide yang dimasukkan ke dalam alat untuk bisa menghasilkan gambar Gambar tersebut dapat dilihat melalui alat yang dinamakan View Master Viewer Alat ini berbentuk seperti sebuah kamera yang ketika diterompongkan ke arah sumber cahaya Dapat menampilkan berbagai foto atau gambar dalam 3 dimensi Permainan yang melejit pada tahun 1990-an ini ternyata menarik minat seorang perempuan untuk mengkoleksinya Mary Ann Jewel adalah sang kolektor gelungan View Master Extraordinary tersebut Bayangkan saja, perempuan dari Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat ini memiliki 40.000 gelungan View Master Yang kemudian dianggap sebagai kolektor dunia ekstraordinari di Green Bay, Wisconsin Gantungan kunci ternyata bermakna besar bagi Ron Tyler Awalnya Tyler membeli gantungan kunci di Vietnam saat ia masih bertugas sebagai penembak helikopter dalam peperangan 41 tahun lalu Sejak saat itu, benda tersebut terus di koleksinya hingga kini berjumlah 49.240 buah ekstraordinari Pria berusia 72 tahun ini mengumpulkan seluruh koleksinya di ruang bawah tanah rumahnya Sebagian besar koleksi ekstraordinari ini bertema olahraga seperti sepak bola, golf, tenis, basket, bowling, dan berbagai klub olahraga favoritnya Dia juga mengkoleksi gantungan kunci bertema otomotif, bagian tubuh, artun, buah-buahan, bendera Amerika, dan masih banyak lagi jenisnya Berkat koleksinya, Ron Tyler telah terdaftar dalam Guinness Book of World Records sebagai kolektor gantungan kunci terbanyak Kini yang ingin menambah koleksi ekstraordinarinya hingga 50.000 buah Ternyata tak hanya anak kecil yang hobi mengumpulkan wadah permen Dia tanya, pria asal Amerika Serikat ini sudah mengumpulkan wadah permen sejak akhir 1980 Ketika itu, ia melihat anaknya memiliki salah satu wadah permen berkepala perawan Dengan gagang berwarna biru muda dan berniat mengkoleksinya Sejak itu, ia tertarik kepada wadah permen dan mulai mengkoleksinya Karena terus bertambah, Ron Hood sampai menempatkan koleksi ekstraordinarinya ini khusus di ruang bawah tanah Dari sekian banyak koleksi ekstraordinarinya, ada tiga Pest Dispenser yang paling ia sukai Yang berkepala perawan dengan gagang berwarna biru muda sebagai koleksi pertamanya Berbentuk kepala Captain Hook karena diberikan oleh teman yang sudah meninggal dunia Dan Pest Dispenser bertema The Ron Hood yang dibuatkan khusus untuknya oleh mantan atasannya saat mengikuti salah satu program televisi Ron Hood sampai memiliki sebuah grup pencinta Pest Dispenser untuk saling bertukar informasi keluaran terbaru Dari sekian banyak koleksi ekstraordinarinya, ia masih ingin memiliki Pest Dispenser berbentuk buah-buahan Seperti jeruk, nanas, dan pir Dan kondisai itulah tujuh kolektor benda ekstraordinari versi on the spot bersama ABC EXO Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!